Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan penyerahan modal non-permanen pinjaman dana bergulir dan pemberian subsidi bunga kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Program penyerahan modal non-permanen ini diharapkan mampu menambah pelaku UMKM dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan program penyerahan modal non-permanen pinjaman dana bergulir dan pemberian subsidi bunga kepada masyarakat. Program penyerahan modal non-permanen ini guna mendorong minat masyarakat, terutama pelaku UMKM hingga dapat kembali bangkit pasca pandemi COVID-19. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menengkaskan pemberian pinjaman bergulir tanpa bunga ini dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk mengembangkan kembali usahanya. Penyaluran bantuan modal usaha tanpa bunga ini melibatkan Bank BPR, Kertak Raharja, dan Bank BJB. Kabupaten Bandung yang tingginya pada waktu saya sudah dilantik ini sudah berjalan. Pertama, bulan pertama itu penyaman modal bergulir tanpa bunga ya. Karena ini salah satu program prioritas yang tentu kenapa kita lakukan dan kita programkan. Karena memang masih banyaknya Bank EMOK Meraja Lela di lapangan ini yang tentunya harus kita sikapi. Nah, polanya bahwa kita siapkan anggaran yang disimpan di Bank BJB dan di BPR dengan pola pinjaman modal non-permanen. Dengan cara 3 tahun dikembalikan dari banknya kepada Pemda. Nah, ada pun penyalurannya itu kalau pinjaman dari BJB langsung ke masyarakat atau nasabah yang mengenai persyaratan tentunya. Nah, masyarakat memang tidak dibebankan bunga. Itu semua disubsidi oleh APBD. Nah, ini kalau tahu ini berhasil masyarakat atau nasabah pinjaman modal bergulir tanpa bunga yang berhasil, maka bisa ditingkatkan dengan selanjutnya adanya program PUR. Dengan program penyerahan modal non-permanen, pinjaman bergulir dan pemberian subsidi bunga ini dapat mengurangi angka pengangguran yang sempat meningkat saat pandemi COVID-19.